Wali kota Jambi, Sarifasa, melantik 236 pejabat eselon 3 dan 4 di luar ruangan. Di tengah terik panas matahari, terdapat 8 orang pejabat nyaris pingsan. Dalam keadaan terik hari yang panas, para pejabat yang akan dilantik duduk di dekat Danosipin tanpa tenda. Melantikan pejabat eselon 3 dan 4 kali ini memang berbeda karena dilakukan di luar ruangan. Pejabat laki-laki yang dilantik menggunakan pakaian Melayu Jambi dengan sarung di pinggang dan pejabat perempuan sendiri memakai baju kurung dengan tengkuluk. Wali kota Jambi, Sarifasa, mengaku sengaja mengadakan pelantikan di luar gedung. Hal ini guna mengingatkan kepada para pejabat yang akan dilantik bahwa jabatan yang mereka emban itu tidak gampang didapatkan. Fasa juga mengucapkan selamat bertugas dan sukses selalu kepada para pejabat yang dilantik semoga bisa memegang teguh apa yang diamanahkan. Sementara untuk melantik pejabat eselon 2, Fasa mengatakan saat ini masih terbentur peraturan di mana masa jabatan wali kota belum genap 6 bulan sehingga untuk lelang jabatan belum bisa dimulai. Awalnya memang undangan untuk pelantikan ini dilaksanakan di Aula Geria Mayang di rumah dinas wali kota. Tetapi pagi tadi saya perintahkan untuk semua pejabat yang akan dilantik dipindahkan ke Danau Sipin ini di tengah-tengah panas matahari ini saya ingin mengingatkan kepada para pejabat saya bahwa jabatan itu didapat bukan sesuatu hal yang gampang dan mudah. Dimulai dari tempat yang sulit, dimulai dari tempat yang panas dan lain sebagainya agar nanti mereka duduk di ruang AC, mereka mengingat pada saat momen pelantikan ini nanti. Itulah pesan moral yang saya sampaikan kepada para pejabat. Sekaligus juga saya ingin menyampaikan kepada seluruh halayak di kota Jambi ini bahwa kami serius membenahi Danau Sipin ini. Bahwa kami akan konsen menjadikan prioritas utama Danau Sipin ini menjadi kawasan wisata tingkat kota Jambi maupun tingkat provisi Jambi. Hingga berakhirnya proses pelantikan terdapat 8 orang pejabat nyaris pingsan. Kedelapan orang pejabat ini ditandu ke mobil dinas kesehatan untuk mendapatkan perawatan. Kelifa Marco, Cek TV melaporkan.